Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di Kudawasi channel guys ya jadi video kali ini konten kali ini kita akan membahas aduh cara ngobati cacing pada pediat yang baru umur tiga bulan sampai empat bulan nah ini pediatnya ini pediat-pediat yang kita lihat sekarang ini umurnya masih sekitar tiga mau jalan empat bulan dengan dilihat tibernya agak buncit ya melendor-lendor ini waktunya untuk meloskan dikasih obat cacing agar apa agar tidak tidak kendu makanya makanya dia tidak kendu nah itu ada suhu khas itu ada sitop CR ngapain di sini sorry sorry ini saya kasih obat cacing ini satu minggu satu kali sebanyak dua botol ya di satu satu minggu itu cuma dua botol saya cekokkan langsung kalau enggak gitu saya campurkan ke minumannya Oh pret ini sudah mulai bagus ya beginilah sapi saya kalau ketemu dengan suaminya tuh suaminya kalau untuk babanya ini juga juga cacing sebanyak satu bulan dua kali sampai tiga kali saya kasihnya itu tiga botol beda kalau sama pediat kalau pediat dua botol dalam satu minggu kalau beban ini bisa satu kali pemberian pajak jeng tiga botol jadi kalau di total 12 di sembilan botol satu bulan obat cacing untuk yang dewasa tapi sebaiknya enggak terlalu banyak sih kayaknya saya kebanyakan kemarin ngasihnya 9 botol berbulan yang pas ini pediatan ini dua botol dalam satu minggu buat apa buat untuk membunuh cacing-cacing jahat yang ada di perutnya kalau tidak seperti itu nanti pediatan itu jemling you know jemling is buncit Hai kayak pediat kurang gizi nah buncit itu ini ini kita kasih makan daun jagung dan kering sisa tanaman jagung kemarin ya soalnya sudah habis rumputnya kita kasih makan ini kalau masih makun mau kita loska ini sudah kemudian nggak mau si kebenin mungkin geli mungkin saja geli itu nah ubah cacing untuk ubah cacing pedet saya ini saya kasih ubah cacing yang untuk orang dewasa itu ya ubah cacing cair entah kenapa cocok aja banyak yang temen-temen merekomendasi kan ubah cacing itu bukan ubah cacing khusus tapi enggak buat manusia yang botolan cair itu saya merekomendasikan itu jadi saya belum mencoba ubah cacing untuk sapi gimana hasilnya saya belum mencoba tapi kayaknya hasilnya sama saja bahkan mungkin lebih keras obat sapinya obat untuk sapi ubah cacingnya lupa saya dikasih tahu ubah cacing untuk sapi itu ramping kembali ini kemarin agak bencit ya ketelatan dalam pemberian ubah cacing ini udah lumayan bagus mandas yang pertama itu kalau pedet jangan sampai cacingan jangan sampai kembung minumnya makanya dijaga kalau ini ngemil makanya nggak bisa langsung banyak nggak ngemil ngemil pak deh ngemil sore sore ngemil aku nih ngemil ya udah udah dua ini kayaknya putus polar saya ini kayaknya bagusan dedak daripada polar kalau menurut saya ya entah kalau menurut teman-teman sekalian bagus mana antara polar dengan dedak-dedak padi saya kayaknya comeback ke dedak padi ya daripada polar soalnya dari seki harga sama giznya itu nggak jauh beda juga malah lebih murah dedak padi plus kalau dedak padi itu ada menir tahu menir pecahan-pecahan beras yang bisa jadi nasi nasi kalau buat sapi itu bisa bikin gemuk ya bagus untuk sapi tapi dalam catatan dengan kebanyakan kebanyakan kalau kebanyakan biasanya kembung kebanyakan nya dalam arti apa isu isu pagi siang sore pakai nasi muruk nggak sehat karena itu bukan makanannya setiap malu hidup itu makanannya pida-pida ya nggak pida-pida cuma manusia manusia apapun dimakan batu aja dimakan besi aja dimakan ya nggak Hai nah itu inti dari video kali ini yaitu aja lah yang penting diobati cacing satu minggu satu kali kalau untuk bedek kalau untuk babonannya satu bulan sekali bisa pulak dua bulan sekali untuk menjaga apa ya nafsu makan sama kesehatan sapinya sendiri kalau sapi cacingan itu biasanya enggak enggak terlalu makan enggak terlalu lah makannya plus di perutnya juga buncit jelek lah ya udah mulai ya baikkan bagusan tuh perut-perutnya iya iya jangkro selek gitu oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa dikasih ubat cacing untuk pedetnya satu minggu satu kali untuk babonnya satu bulan sekali kalau bisa dua bulan sekali udah baca cingnya apa kalau saya pakai obat manusia yang batalan cair itu tapi kalau di toko pertanakan tahu baca cacingnya sendiri untuk sapi harganya juga cukup terjangkau kalau tidak salah itu dah cukup sian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo see you goodbye to next video selamat menikmati